Habib Bahar kembali terancam di jerat menjadi tersangka terkait kritikannya kepada KSAD Jendral Dudung Abdurrahman. Sebelumnya Habib Bahar telah menjadi tersangka atas dugaan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Bandung, Jawa Barat. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda, Jawa Barat pada Senin 3 Januari kemarin. Pihak kepolisian saat ini tengah menyelidiki perkara ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith atas dugaan pelintir ucapan KSAD Jendral Dudung Abdurrahman. Kasus itu dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda, Jawa Barat. Selain menerima pelimpahan berkas perkara penyidik Polda, Jawa Barat juga menerima pelimpahan barang bukti tersebut berupa flash disk. Polda, Jawa Barat juga menerima berita acara pemeriksaan atau BAP saksi pelapor dan BAP lima orang ahli. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menerima dua laporan terhadap Habib Bahar. Pertama, laporan tertanggal 7 Desember 2021 dugaan tindak pidada ujaran kebencian. Dalam laporan tersebut, Egi dan Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan KSAD Jendral Dudung Abdurrahman. Laporan kedua tertanggal 17 Desember 2021 terkait berita bohong yang dilakukan Bahar dalam ceramahnya di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Untuk perkara kedua ini, Bahar sudah ditapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda, Jawa Barat. Kini penyidik Polda, Jawa Barat akan bekerja secara maksimal dalam menyelidiki kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith berkaitan dengan KSAD Jendral Dudung Abdurrahman. Polda, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!